Pemotongan anggaran PNP 2TKI Menyetujui usulan tambahan anggaran APBN perubahan PNP 2TKI tahun 2013 sebesar Rp236,16 miliar. Untuk itu, mengotirkan Komisi 9 DPR akan memperjuangkan secara maksimal usulan tambahan anggaran tersebut melalui badan anggaran. Selanjutnya, Komisi 9 DPR akan melakukan konsiring untuk mendalami usulan anggaran APBN perubahan 2013 untuk PNP 2TKI. Dalam rapat dengan pendapat sebelumnya, Kepala PNP 2TKI Jumhuri Dayat sepakat dengan Komisi 9 DPR yang mempertanyakan kecilnya anggaran PNP 2TKI dan bahkan tidak ada anggaran untuk perlindungan TKI di luar negeri, padahal Dewisa TKI merupakan Dewisa terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi atau migas. Mendapat pertanyaan anggota Komisi 9 DPR ini, Kepala PNP 2TKI Jumhuri Dayat mengakui bahwa anggaran untuk perlindungan TKI di luar negeri dari dulu ternyata yang menentukan adalah pihak BAPENAS dan Kementerian Keuangan sehingga upaya DPR untuk memperjuangkan peningkatan anggaran di PNP 2TKI tidak pernah didengar oleh BAPENAS. Menjadi tugas Komisi 9 untuk membahas dengan mencari kerja masing-masing kaitan dengan perubahan APBN serta adanya instruksi untuk menonton penghematan pada masing-masing instansi. Dengan BNP 2TKI tadi seluruh praksi dan anggota Komisi tidak menyetujui adanya pengotongan di BNP 2TKI karena kita menganggap bahwa anggaran BNP sudah kecil dan harusnya anggaran TKI jumlahnya kan harus sangat signifikan apalagi TKI kalau kita hibung total mereka kan pengiriman uangnya ke Indonesia kan cukup besar sampai puluhan triliun dikompensasi ke mereka kan tidak ada sama sekali. Ini malah mau dilakukan karena itu kita tidak setuju.